kemudian apa? Allah menjadikan tanah tersebut ya basah, kering tiba-tiba yang seharusnya kan namanya kalau kita jalan di pantai, lembek dan takih kita sering kecoblos ke dalam pantai tersebut, tapi tidak Allah menjadikan tanah tersebut langsung kering sehingga mudah untuk dipijak oleh Bani Israel ini semua dilihat oleh Bani Israel maka kemudian mereka pun akhirnya berhasil melewati Laut Merah ini juga dilihat oleh Fir'aun dan pinggungnya juga melihat Musa hebat sekali, laut ini kan mereka juga melihat wah ini gimana ini laut terbelak, kemudian jadi 12 lorong masuk semua, begitu sampai di ujung Nabi Musa ingin membukulkan tongkatnya ke lautan supaya laut kembali lagi, Allah tegur kata Allah biarkan air, jangan-jangan dipukul, biarkan saja mereka akan tenggelam, Allah punya skenario sendiri, Allah punya rencana dan benar, jadi lautan masih tetap terbuka tidak tertutup, setelah itu Fir'aun dan bala tentaranya bingung, masuk atau tidak bingung akhirnya Fir'aun bilang, masuk kata mereka, kamu dulu, kamu kan Tuhan di luar intinya, sebaiklah tafsir, sebaiklah tafsir mengatakan demikian, jadi terjadi dialog antara Fir'aun dengan apa bala tentaranya akhirnya Fir'aun tajallada, dia pun ah gimana lagi, harus jalan saat itu dia keangkuhan dia kan angkuh, dia tidak ingin terendah di hadapan apa di hadapan kaumnya, kalau dia mundur kamu bukan Tuhan, berarti selama ini bisa dibunuh sama kaumnya akhirnya dia tajallada, kata Ibu Nukesir, dia pun aduh loh, pede, kemudian dia nekat, padahal dia tahu dia bakalan mampus tapi keangkuhan itu mahal maka dia pun jalan, masuk ke dalam begitu masuk dalam lautan ternyata betul, lautan tidak tertutup maka dia menipu kaumnya, dia mengatakan lihat, lautan tunduk kepada aku wah, benar ini akhirnya dia masuk, semuanya ikut masuk begitu sampai dalam dipukullah tongkatan Ibu saat ke lautan tersebut maka terbunuhlah mereka mereka semua lewazlah mereka semua tidak seorang pun yang tersisa lihat, ini sekarang Bani Israel orang-orang Yahudi melihat bagaimana istilah kita saktinya Nabi Musa alaihissalam bagaimana itu tongkatnya begitu sakti luar luar biasa setelah mereka selamat disebutkan oleh Ibu Nukesir dan para ahli tafsir yang lain timbulah nyayal berikutnya ini Bani Israel ini isinya nyayal doang ini bilang, ya Musa jangan-jangan Fir'aun belum mati jangan-jangan Fir'aun belum belum mati karena Fir'aun masuk di lautan mungkin jalan-jalan ketemunya Rorokidul atau bagaimana mereka bilang Fir'aun jangan-jangan belum mati maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar diselamatkanlah apa namanya jasad Fir'aun maka Allah berfirman maka kami pada hari ini pun menyelamatkan jasad Fir'aun maka jasad Fir'aun pun diselamatkan oleh Allah untuk dilihat oleh Bani Israel itu sudah tewas Fir'aun baru mereka percaya para ikhwan yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan jadi setelah mereka lolos dari kejaran Fir'aun apa yang mereka lakukan orang-orang Yahudi Allah berfirman kami telah menyelamatkan mereka untuk melewati lautan tiba-tiba mereka bertemu dengan suatu kaum suatu kaum yang mereka sedang iktikaf sedang ukuf sedang melazimi berhala-berhala jadi kaum ini lagi beribadah diberhala-berhala mereka apa kata kaum Musa ya Musa bikinkan kita dong Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan subhanahu wa ta'ala ini baru saja Allah baru saja menyelamatkan kalian sampai Musa mengatakan kalian ingin cari Tuhan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah yang telah memuliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lain jadi seheran bagaimana luar biasanya keras kepalanya Bani Israel dan membangkangnya baru saja mereka melihat mujizat yang begitu banyak tongkat Nabi Musa jadi ular keluar cahaya bagaimana taupan kemudian Allah turunkan bagaimana jarat belalang dan kodok dan macam-macamnya baru saja mereka melihat lautan terbelah dengan begitu menakjubkannya baru saja Allah nampakkan jasad fir'aun mereka bilang cari Tuhan yang lain yang Musa ini kan luar biasa apa namanya ngeyelnya orang-orang Bani Israel para ulama menyebutkan kenapa Bani Israel begitu begitu bobrok akidah mereka dan begitu bejat akhlak mereka kata para ulama hal itu disebabkan karena mereka selama ratusan tahun ditindas oleh orang-orang Mesir orang-orang Mesir dan orang-orang Mesir adalah musyrikin mereka adalah kaum musyrikin sehingga interaksi antara seorang muslim dengan seorang musyrik pasti memberi pengaruh terutama orang musyriknya sebagai penguasa terutama musyriknya menjadi apa? penguasa sementara yang muslim adalah anak buah sehingga mereka sering melihat bagaimana orang-orang Mesir beribadah kepada berhala-berhala mereka bagaimana ritual-ritual ibadah mereka sehingga bukan hanya akhlak mereka yang ngaco jadi keras kepala tetapi akidah mereka juga rusak akidah mereka juga rusak sehingga kita lihat sendiri dalam ayat tersebut tatkalah baru saja mereka selamat mereka sudah minta Tuhan yang yang baru kemudian Nabi Musa pun marah para hadirnya mati oleh subhanahu wa ta'ala setelah itu Nabi Musa membawa mereka menuju ke Baitul Maqdis jadi Nabi Musa membawa Bani Israel untuk menuju kemana ke Baitul Maqdis yaitu Palestina untuk hidup kembali di kampung nenek moyang mereka Yaakub alaihissalam akhirnya Allah sebutkan bagaimana perintah Nabi Musa kepada kaumnya untuk masuk di Baitul Maqdis sampailah mereka ke Baitul Maqdis tinggal masuk namun yang jadi masalah dalam Baitul Maqdis tersebut ada orang-orang yang kuat ada bangsa-bangsa lain bangsa-bangsa yang kuat kemudian gagah perkasa maka Nabi Musa meneritakan mereka Bani Israel untuk berjihad melawan bangsa-bangsa tersebut kata Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ قَالَ مُسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِذْكُرُوا نِأْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ tatkala Musa berkata kaumnya wahai kaumku ingatlah ni'mat-ni'mat Allah yang Allah berikan kepada kalian إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَمْبِيَا tatkala Allah menjadikan bagi kalian Nabi-Nabi وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ وَأَتَاكُمْ مَالَمْ وَأَتَاكُمْ مَالَمْ يُؤْتِيَهَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ dan Allah menjadikan kalian adalah muluka maksud disini adalah bukan raja-raja tapi adalah orang-orang yang memiliki istri memiliki pembantu Allah berikan ni'mat kepada mereka jadi dalam perjalanan nanti setelah mereka melalui perjalanan tidak langsung sampai ke Baitul Maqdis mereka tinggal setempat menetap kemudian berhenti melanjutkan perjalanan sampai menuju ke Baitul Maqdis Allah sebutkan ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepada mereka وَأَتَاكُمْ مَالَمْ يُؤْتِيَهَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ dan Allah telah memberikan kepada kalian yang Allah tidak memberikan kepada siapapun sebelum Nabi Musa merintahkan mereka untuk berjihad Nabi Musa suruh mereka ingat tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka bukankah kalian dahulu ditindas oleh Bani Israel oleh Mesir bukankah kalian diperbudak oleh Mesir bukankah Allah telah menyelamatkan kalian bukankah Allah wahai kaumku masuklah kalian kepada Baitul Maqdis Palestine yang telah Allah catat bagi kalian dan ingat jangan kalian mundur maka kalian akan mundur dalam keadaan merugi ini sekarang perintah jihad namun apa kata kaumnya Bani Israel kata mereka wahai Musa dalam kota tersebut ada orang-orang yang kasar orang-orang yang hebat kami tidak bakalan masuk sampai mereka keluar jadi mereka disuruh masuk berperang mereka mengatakan enggak ya Musa sudah kita tunggu saja sampai mereka keluar dulu ya kapan mau keluar memang mereka penduduk di situ kapan mau keluarnya jadi mereka ngaco jadi ngomongnya kita gak akan masuk tunggu mereka keluar dulu ya sekarang ini kita mau mengeluarkan mereka oh enggak duduk aja tunggu sampai mereka keluar sendiri kapan mau keluar sementara mereka penduduk tempat tersebut kalau mereka sudah keluar baru kita masuk maka ada dua orang diantara mereka yang menasihati yang disebut oleh para ulama mereka berduit salah satunya adalah Yusha bin Nun satunya Kalib bin Siapa saya lupa tapi satunya Yusha bin Nun dua orang ini menasihati Bani Israel masuk kalau kalian sudah masuk pasti menang yang penting bertawakal kepada Allah SWT kalau kalian masuk maka kalian akan menang namun jika kalian beriman kepada Allah SWT apa jawaban mereka kita gak bakalan masuk selamanya sementara mereka masih di situ orang-orang hebat itu masih di situ orang-orang besar itu masih di situ kita gak bakalan masuk kalau kau ingin perang kau saja sama Allah pergi perang kita nunggu di sini ini kan ini luar biasa kurang hajarnya Bani Israel membangkangnya membangkang sama Nabi mereka itu padahal Nabi mereka Nabi Musa yang mereka hormati yang mereka bangga-banggakan namun mereka kurang ajar sama Nabi Musa kalau mau perang sudah kau sama Allah kita nunggu di sini cukup maka Nabi Musa mengatakan Kala Rabbi inilah amniku ila nafsi wa akhi fafruk bainan wa bainan al-qaumil fasik Nabi Musa pun berdoa Ya Allah aku tidak bisa mengatur kecuali diriku dan saudaraku Harun maka pisahkanlah aku kami dari kaum yang fasik maka Allah mengatakan Kala fa'innaha muharramatun alaihim Maka Allah mengatakan sungguhnya Baitul Maqdis menjadi haram bagi mereka selama 40 tahun kemudian mereka tersesat di atas muka bumi dan mereka tidak bisa keluar dari kesatan tersebut jadi Allah membuat mereka berputar-putar mereka di suatu tempat berusaha untuk keluar tapi kayaknya muter-muter di situ saja mereka ingin ke Baitul Maqdis tidak bisa sampai Allah hukum mereka karena mereka tidak mau berjihad para hadrin dan hadrat yang dirahmat Ibn Ketir menyebutkan banyak ahlu tafsir yang menyebutkan tentang kisah siapa jabbarin tersebut yang benar mereka adalah orang-orang manusia manusia biasa dari bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Bani Israel ada pun perkataan sebagian orang bahwasannya yang ada dalam tersebut adalah orang-orang raksasa orang-orang raksasa diantaranya ada namanya Auk bin Nuk atau Auj bin Nuk maknanya namanya aneh seorang raksasa yang ada di dalam Baitul Maqdis di kampung tersebut yang tingginya 3.333 sepertiga hasta tingginya berapa 3.333 sepertiga hasta kalau satu hasta itu kira-kira setengah meter dikatin satu hasta berarti kalau 3.300 kira-kira tingginya 2 kilo tingginya berapa 2 kilometer sehingga ini yang membuat Bani Israel tidak mau masuk bagaimana kita memperang raksasa besar seperti itu ini semua dong yang tidak benar ada yang mengatakan akhirnya Nabi Musa berjalan dengan beberapa sahabat yang masuk ke Baitul Maqdis rupanya ada penduduk Baitul Maqdis raksasa tadi dia tangkap oh ini ya ditangkap ditangkap semua kayak anak ayam masukkan kantongnya terus dia alam ke rajanya ini siapa tidak tahu ini dilihat oh ternyata pengikut Nabi Musa ini semua dong yang tidak benar disebutkan barunya Uj bin Nuk ini Uj bin Nuk yang tadi 3.333 seperti hasta ini atau 2 kilometer tingginya ini raksasa yang luar biasa kalau dia lapar maka dia masukkan tangannya ke lautan kemudian dia ambil ikan hiu atau ikan paus dia ambil ikan paus kemudian dia masak di matahari setelah masak dia makan ini dongeng dalam kartun kemudian Nabi Musa bagaimana cara bunuh ini kalau sebagian orang Allah mengatakan Nabi Musa akhirnya masuk dalam Betul Maqdis sendirian bawa tongkatnya ternyata musuhnya terlalu tinggi siapa Uj bin Nuk tadi terlalu tinggi 2 kilometer bagaimana cara berkelai sementara Nabi Musa cuma sampai di kakinya bagian bawah sementara mata kaki Uj bin Nuk tidak sampai bagaimana memukul siapa kalau begitu akhirnya katanya Nabi Musa pun megang tongkatnya kemudian dia loncat dia pukul mata kaki tadi akhirnya jatuh raksasa tadi tewas tapi ini saya bilang tadi film kartun tidak benar ini dibantau oleh Ibnu Kefir karena berita-berita seperti di wajah-wajah ini bertentangan dengan hadis-hadis yang suhaid di antara hadis-hadis yang suhaid bahwasannya manusia tertinggi Nabi Adam Situ nadiraan tingginya adalah 60 hasta kata Nabi SAW Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta dan senantiasa manusia semakin mengecil-mengecil sampai sampai sekarang ada pun Uj bin Nuk yang 3000 hasta ini tidak benar menyelisih hadis yang suhaid jadi intinya Nabi Musa tidak jadi masuk maka dia pun bersama-sama kaumnya tersesat dalam masa tih tadi masa tersesat sehingga tidak tahu bagaimana mereka bisa bisa keluar dalam masa dimana mereka tersesat tersebut terjadi banyak mu'jizat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran diantara hikmah kenapa dalam Al-Quran yang kalau kita baca setelah surat Al-Fatihah maka surat pertama setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah dan dalam surat Al-Fatihah sendiri sudah disebutkan tentang Yahudi Al-Makdub Alayhim siapa adalah orang Yahudi ijma ahli tafsir yang dimaksud dengan Al-Makdub Alayhim yang kita baca dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi untuk mengingatkan kepada kita bahwa bahwasanya Yahudi ini bangsa yang sangat terbahaya dimurkai oleh Allah kemudian setelah kita masuk surat Al-Baqarah maka Allah sebutkan tentang dua musuh yang sangat terbahaya yaitu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi Allah pertama bercerita tentang orang-orang munafik di awal surat Al-Baqarah setelah itu Allah sebutkan tentang kisah Bani Israel orang-orang Yahudi jadi ini dua musuh yang sangat terbahaya orang-orang munafik yang mereka KTP-nya Islam namun tidak suka dengan syariat Islam dan yang paling munafik zaman sekarang orang-orang liberal orang-orang liberal yang paling pas dikatakan orang-orang munafik dia akhir sampai mengatakan kawin sejenis boleh bagaimana kawin sejenis boleh homoseksual boleh aneh seperti ini namun dengan pedenya dia mengatakan boleh nikah sejenis yang berfatwa perempuan lagi subhanallah ini sebenarnya mereka benci dengan syariat Islam Allah mengharamkan homoseksual Allah menurunkan adab kepada kaum lut kemudian dia dengan pedenya mengatakan kawin sejenis boleh orang seperti ini tidak akan taubat kalau Allah tidak beri rahmat kepada dia mungkin dia baru taubat kalau suaminya ternyata suka laki-laki lain suami saya suka laki-laki lain atau putrinya ingin nikah sama wanita lain atau anak laki-lakinya ternyata benceng kemudian ingin dinikahi sama laki-laki lain ini baru mungkin baru dia sadar sebenarnya saya katakan bahwasanya orang-orang munafik yang cocok zaman sekarang adalah orang-orang liberah kemudian kelompok kedua orang-orang Yahudi Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana nyayalnya mereka bagaimana sifat-sifat mereka untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya dua kelompok ini sangat terbahaya dan kita tahu dalam hadis-hadis yang sohaya bahwasanya musuh kita terakhir nanti menjelang hari kiamat adalah orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi peperangan yang terjadi di akhir zaman bukan antara umat Islam dengan selain Yahudi bukan dengan agama-agama lain tapi peperangan terjadi di akhir zaman adalah umat Islam dengan Yahudi ini yang menunjukkan bahwasanya mereka akan ada terus sampai hari kiamat dan mereka akan terus menyusun kekuatan untuk membunuhi kaum muslimin dan terjadi perang terakhir adalah Yahudi dengan kaum muslimin dan mereka adalah pengikut dajjah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala bandi Israel dalam masa tersesat tersebut terjadi banyak banyak kejadian terjadi banyak mu'jizat di antaranya mereka mengatakan wahai Musa kami kehausan mintalah air kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Musa berdoa dikabulkan kata Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Musa mengatakan ya apa namanya tatkala Musa meminta minum kemudian Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu maka keluarlah dua belas mata air Allah menjadikan dua belas mata air kenapa mereka dua belas suku kalau senin cuma satu mata air maka mereka akan berkelahi rebut-rebutan mereka kepala batu oleh kira supaya mereka tidak berkelahi dibuatkanlah dua belas apa mata air kata Allah masing-masing sudah tahu dimana mata airnya makanlah dan minumlah kalian di rizki Allah dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi lihat Allah tegur iya sekarang saya kasih minum jangan kepala batu seakan-akan Allah mengatakan yang begini makanlah dan minumlah kalian ingat jangan kepala batu namun ternyata mereka mengatakan ya Musa sekarang kita lapar ingin makanan tadi minta minum sekarang minta apa makan Nabi Musa Nabi yang baik berdoa kepada Allah ya Allah berikanlah makanan kepada mereka maka kata Allah ada pun alman kata Ibn Abbas jadi makanan tersebut turun langsung dari langit bayangkan ini mu'jizat atau bukan mu'jizat makanan tersebut langsung dari langit sampai di atas pohon tinggal mereka ambil dari pohon tersebut turunlah makanan makanan dari langit menuju tergait di pohon-pohon tinggal diambil kemudian wassalwa ta'irun yusbihu bisamani kanu yakkuluna minhu ada pun salwa semacam dari langit semacam semacam burung tertentu yang mereka makan dari burung burung tersebut akhirnya mereka makan manawa salwa makanan yang lezat bagaimana tidak lezat yang turunkan langsung Allah subhanahu wa ta'ala kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mereka bosan dengan manawa salwa katanya kok satu jenis terus bosan mereka minta ya wahai musa kita bosan kalau modelnya makan cuma manasalwa 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 bosan ini makanan dari langit langsung mintalah kepada Allah agar kita dikasih ketimun dikasih bawang dikasih adas dikasih bawang putih bawang merah jadi mereka tidak mau daging-dagingan ini daging burung bosan kita ingin sayur-sayuran ini jadi kurang ajar apa namanya bilang kita bilang sama jadi mereka caranya sombong gitu maksudnya hei musa bilang sama Tuhan kita tidak sabar cuma satu makanan coba bilang yang baik-baik ya musa doakanlah bagaimana biar ditambahlah permintaan yang halus enggak katakan kepada ropmu kita tidak sabar hanya satu model makanan makanan yang musa mengatakan kau lah atas tebi duluna kata di musa ini makanan-makanan sudah biasa kalian tinggal ke Mesir langsung dapat ke kota mana saja ada ketimun ada bawang ada apa namanya adas ini makanan spesial namun mereka demikian mereka kepala pala batu Terima kasih.